Bacaan di Turgi Rabu, 10 Juli 2024, hari biasa pekan biasa ke-14. Bacaan dari Nubuat Hosea. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi. Sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awan, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri, akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit. Runtuhlah menimpa kami. Maka menaburlah sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizatnya dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yaakub, pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajanalah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil kedua belas muridnya. Dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yaakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yaakobus, anak Alpheus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Terima kasih.